Upaya pemerintah dalam mencegah kasus stunting di Kota Malang terus dilakukan. Kali ini pemerintah Kota Malang kembali menyalurkan bantuan pangan bagi keluarga beresiko stunting. Bantuan pangan tersebut berupa telur dan daging ayam. Bertempat di kantor Kelurahan Lesan Puro Kota Malang, bantuan pangan diberikan berupa paket makanan daging ayam beku dan satu pak telur ayam. Bantuan pangan ini diperuntukkan bagi keluarga beresiko stunting di Kelurahan Kedung Kandang dan Lesan Puro untuk menekan potensi stunting. Bantuan diberikan dalam dua tahapan yang berlangsung sejak lima bulan terakhir. Pada periode kedua ini, jumlah bantuan meningkat menjadi 180 lebih penerima paket bantuan di dua kelurahan tersebut. Menurut anggota Pusat Kesejahteraan Sosial Kedung Kandang, peningkatan disebabkan oleh meningkatnya angka kelahiran dari kalangan keluarga rentan stunting yang bertambah. Sama dengan Kedung Kandang, Kelurahan Lesan Puro juga mengalami peningkatan keluarga resiko stunting. Dari yang semula 106 menjadi 116 dengan faktor penyebab yang sama. Sementara warga penerima bantuan merasa terbantu dengan bantuan dari pemerintah ini. Mereka bersyukur dapat tambahan lauk bergizi untuk anaknya. Bantuan akan terus diberikan kepada warga resiko stunting yang membutuhkan secara merata di Kota Malang hingga bulan depan. Diharapkan dapat menekan potensi stunting di Kota Malang. Yang dibagikan adalah 1 kilo ayam karkas, ayam tepuk, dan 1 pak telur. Isi setiap paknya isi 10 tepuk. Kalau untuk bantuan KLS, keluarkan resiko stunting tetap. Kalau yang dari saat 1, 16, sekarang 16. Bersambah yang mungkin. Ibu hamil dari keluarga rentan. Artinya keluarga yang kebutuhan dasarnya belum tercukupi sepenuhnya. Simon Alvedo mengaporkan.